Intro Sempat dikabarkan hilang dan viral di media sosial, Pisel Boca umur 7 tahun, akhirnya ditemukan mengapung dengan kondisi mengenaskan di Sungai Sa'dan yang letaknya tak jauh dari Jembatan Eran Batu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu siang. Pisel yang sebelumnya dikabarkan hilang sejak tanggal 2 Juli lalu, baru diketahui tenggelam saat salah satu teman bermain korban mengaku kalau Pisel tenggelam di Sungai Sa'dan, tepatnya di Kelurahan Talung Lipu, saat hendak memancing. Mendengar kabar dan pengakuan teman bermain Pisel, keluarga korban kemudian melapor ke pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Toraja Utara, dan pihak kepolisian, kemudian melakukan pencarian di lokasi tenggelamnya Pisel. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama personil Polres Toraja Utara, dan keluarga korban, baru menemukan Pisel, setelah warga melaporkan penemuan mayat terapung di wilayah Eran Batu. Tim BPBD dan pihak kepolisian bersama keluarga korban yang mendapat laporan dari warga langsung menuju ke lokasi, kemudian melakukan proses evakuasi terhadap jasad korban yang mengapung dan membawanya ke rumah duka. Melaporan bahwa ada anak hilang atas nama Fisal dari orang tuanya, kemudian kami melakukan upaya pencarian di sekitar pasar Bolu, namun sekitar jam 8 malam, kami menerima informasi dari keluarga jika anak ini ternyata terbawa arus setelah pada saat mancing bersama temannya di sungai. Kami langsung bersama BPBD dan keluarga, beserta masyarakat, langsung melakukan pencarian di sepanjang sungai Sa'dang. Namun karena terkendala cuaca, kami menghentikan pencarian sekitar pukul 02 Wita, subuh. Kemarin, tanggal 3 Juli, kami melakukan pencarian mulai dari pagi sampai jam 6 sore bersama BPBD dan masyarakat sekitar. Kami mendapat informasi bahwa telah ditemukan seorang anak yang mengapung di jembatan kelaulu, Heran Batu, sehingga kami menuju lokasi dan menemukan anak tersebut. Dan setelah dikonfirmasi kepada keluarga, anak tersebut benar adalah anak yang dinyatakan hilang, tanggalam pada 3 hari yang lalu. Kemudian, kami bersama tim SAR dan BPBD mengantar jenazah ke rumah duka di Balus Subangun Lipu, Kecamatan Balusi. Terima kasih.